Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan channel youtube Kornia Diesel Saya harap jangan bosen-bosennya Untuk selalu mengikuti rangkaian demi rangkaian daripada Kornia Diesel Baik pada kesempatan ini saya akan menerangkan Yaitu masalah camshaft Atau bagian-bagian daripada Noken Ash Ini adalah camshaft atau juga Noken Ash Camshaft atau Noken Ash Mengapa dikatakan Noken Ash? Karena disini ada Nokenya Ini adalah Noken Ash Noken Ash ini fungsinya adalah untuk Memukul atau mengatur daripada keluarnya bahan bakar Karena di dalam fuel cam ini Atau di dalam NOC ini Maka ini dibuat oval ya Ini karena tujuannya Untuk mengatur Keluarnya bahan bakar Dari pompa solar Atau bos pom ya Baik Camshaft ini punyanya RD85DI2S ya Jadi bentuknya seperti ini ya Dimana ini ada NOC-nya NOC ya Yang fungsinya untuk memukul daripada bos pom ya Kemudian disini ada sepi atau kai atau kancing daripada gear cam Ya Kemudian disini ada tonjolan ya Ada tonjolan ada satu ada dua ya Ini fungsinya adalah untuk mengatur pergerakan klep ya Untuk membuka dan menutup klep ya Kemudian disini adalah masuk ke dalam bos ya Dudukannya Jadi ini tidak menggunakan bearing ya Untuk yang seri S Tidak menggunakan bearing ya Jadi cukup dengan ini sama rumah mesinnya Ada pun yang tipe model lama itu Ini pakai bearing ya Ada pun yang model-model sekarang Dari rating super power sampai model S Modelnya seperti ini Ada pun tipe yang lama itu Ini bisa dicopot Kemnya ini copotan ya Yang model kapsul Model kapsul pertama ya Sedangkan ini Modelnya langsung ya Baik besok Bila mana pas bongkar daripada yang model lama Akan tetap Kita Apa Kita terangkan ya Perbedaannya ya Baik Kemudian pasangan Dari ini adalah Gear Atau Kem gear ya Namanya ini Kem gear Ya Gear Kem shaft Ya Gear Kem shaft RD85 DI2 S ya RD85 DI2T Juga sama ya Baik teman-teman ya Disini Jangan sampai kebalik dalam pemasangannya Karena Ini ada tandanya ya Ini ada tanda titik ya Tanda titik Sedangkan yang disebelah baliknya Ini tidak ada Ya Ini tidak ada tandanya Fungsi daripada tanda titik ini ya Ini fungsinya adalah Nanti ketika Buat Ngetop key Atau pemasangan gear ya Nanti akan kita terangkan selanjutnya Bagaimana cara memasangkan Atau mempertemukan gear-gear ini ya Di transmisi ya Fungsi daripada Tanda titik ini ya Ini sebagai tanda Baik Ini nanti masuk Lewat Sini ya Jadi ini Jadi nanti menghadapnya seperti ini Ya Tanda titik berada di sebelah sini ya Sini Jadi dengan ini Ini knocknya ya Ini knock Itu nanti Kelihatan tanda titik ya Jangan sampai kebalik Seperti ini Kalau kebalik Nanti tidak kelihatan Tandanya ya Baik teman-teman ya Ini adalah bagian Camp shaft ya Knock and ass Dan juga Gear camp shaft Hanya terdiri dari Tiga macam ya Gear Shaftnya Kemudian ada sepi Ada knocknya Sudah jadi Jadi satu dengan As ya Atau dengan shaftnya Baik teman-teman semua ya Mudah-mudahan Keterangan ini ya Mudah-mudahan Bermanfaat ya Menjadikan tambah Pengetahuan Pengertian ya Harapannya Sedikit demi sedikit Akan Mengerti ya Untuk itu Ikuti terus ya Di Tutorial-tutorial Selanjutnya Yaitu yang Akan selalu di upload Kurnia Diesel ya Mudah-mudahan Sekali lagi Bermanfaat Ada gunanya ya Dan ikuti terus Jangan lupa Subscribe ya Yang ada tulisan merah Di bawah itu Dipencet Setelah Timbul Tanda lonceng Itu dipencet Atau dipalu Supaya Bisa mengikuti Video-video Selanjutnya Untuk itu Dukung terus ya Teman-teman ya Mudah-mudahan Channel Kurnia Diesel Semakin Berkembang Baik Gitu aja Akhirul kalam Wabilahi Taufiq Walidaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalam Mekanik Sub indo by broth3rmax